Madura itu Chinanya orang Indonesia Siapa yang tak kenal dengan orang Cina? Negara yang maju akan teknologi, industri, dan sebagainya. Orang yang berkulit putih dan bermata sipit. Negara Cina sebagai salah satu negara dikdaya di dunia. Bahkan dulu Nabi Muhammad pernah menyeru, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, saking majunya peradaban negeri tersebut. Uniknya, Cina juga sebagai maskot dari orang berparas putih. Mau ada orang Korea, Jepang, Tiongha, atau sebagainya, tetap disebut orang Cina, tak terkecuali orang Madura. Jadi, kasian kalau melihat orang berparas putih dan mata agak sipit dari negeri selain Cina. Misalnya dari Madura, ujung-ujungnya disebut orang Cina. Sudah tidak asing lagi, bahwasannya keturunan Cina sebagai bangsa perantau hingga ke penjuru dunia. Berdagang dan bisnis adalah hobinya. Tak ada kata menyerah, hingga banyak orang Cina perantau ke pelosok negeri di dunia menjadi sukses. Tidak usah jauh-jauh memandang ke negeri orang lain untuk melihat orang Cina merantau ke sebuah negeri. Mari kita lihat di Indonesia. Di negeri kita ini, coba perhatikan tak sedikit orang Cina datang untuk berdagang. Di perkomplekan kota, biasanya ada orang Cina sebagai pemilih toko. Warga keturunan Cina dikenal pelit. Itu berdasarkan cerita dari kawan dan sahabat yang bekerja di tempat tersebut. Namun, sesungguhnya banyak warga keturunan yang royal dan pemurah. Tapi, yang paling saya kagumi adalah kekonsistenan mereka dalam hal waktu dan etos kerja yang membuat mereka eksis di negeri manapun mereka berada. Tapi, saya tak perlu mengagumkan orang Cina, karena Indonesia yang kaya ini ternyata juga punya hal semacam itu. Sebut saja keturunan Madura sebagai orang Cina-nya Indonesia. Kenapa begitu? Kalau kita orang lain mengecap orang Cina adalah perantau. Maka, kita katakan juga, Madura tak kalah dengan orang Cina. Orang Madura juga perantau di pelosok Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Silakan dicek jika memang tidak percaya ke seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Hitung-hitung juga sebagai jalan-jalan. Pastinya akan menemukan orang Madura berada di tempat tersebut. Dipantau dari beberapa wilayah, pasti ada orang Madura. Mulai dari kampus, mahasiswa, Madura tidak asing untuk dipandang sebagai bahwa mereka adalah orang Madura. Logat bahasanya jelas seolah-olah ada penekanan pada sebuah kata dan kalimat menjadi ciri khas. Bahkan terkadang, para dosen tidak enggan menertawakan mereka dengan ujian T-Sat-T. Siapa yang tak kenal dengan suku Madura? Bali lumayan sepi tidak seperti biasanya kalau menjelang Lebaran Idul Fitri karena perantau yang berprofesi sebagai pekerja pada pulang kampung ke tanah kelahirannya. Maka dari itu, Madura mirip dengan Cina, sukanya merantau ke daerah tetangga. Mari kita juga lihat di Indonesia bagian timur Irianjaya dan Papua. Kita jamin di sana ada banyak orang Madura dan profesinya rata-rata sebagai tukang ojek. Dari tahun ke tahun menjadi tukang ojek sebagai tempat sasaran di daerah sana. Karena uang yang mereka terima dari setiap penumpang berlipat ganda jika dibandingkan dengan uang yang mereka terima saat ada di Madura atau Jawa. Walaupun jarak tempuh yang dituju tidak jauh. Tapi di sana tukang ojek dilarang meminta bayaran jika penumpangnya dari orang berkulit hitam. Entah alasannya kenapa. Tapi, jika ia memberi uang dari kemauan mereka sendiri, boleh diambil dan pasti uang yang diberikan tidaklah sedikit. Ini cerita dari pengalaman banyak orang Madura. Kalau di Jawa, jangan ditanya lagi. Di sana memang penghuni asli Jawa. Tapi entah dari mana munculnya rata-rata bahasa mereka adalah Madura. Lebih parahnya lagi, terkadang orang Jawa tidak mengerti bahasa daerahnya sendiri. Madura memang unik. Di mana-mana pasti ada. Jika dilihat di Sumatera dan Kalimantan, di sana pasti ada perantau dari Madura yang berjualan entah itu sate Madura atau sotokas Madura. Pokoknya bermacam-macam. Begitu juga di Kalimantan, orang-orang Madura bekerja sebagai tukang kayu dan memotong besi-besi tua karena memang rata-rata loongan pekerjaan yang semacam itulah yang ada di sana untuk para kaum laki-laki. Begitulah Madura, bahkan orang Dayak pada tahun 2017 mengadakan gelar temu kangen dengan orang Madura semenjak jarangnya orang Madura sejak pasca Perang Sampit. Perlu kalian ingat, Madura bukanlah penjajah dan juga bukan kekerasan. Hal demikian disematkan karena orang Madura ketika merantau, berkelompok, sehingga dimanapun berada, selalu bersama di sebuah wilayah tertentu karena kuatnya solidaritas dan kekeluargaan, baik sesama etnis Madura ataupun di luarnya. Dengan begitu, mereka bisa membuat kampung-kampung khusus Madura di mana-mana. Selain itu, perlu diingat, Madura tidak keras, hanya saja cara berbicaranya memang seperti itu. Dengan nada yang agak tinggi atau mungkin mereka bukanlah orang Madura. Memandang ciri khas Madura adalah celurit dan dikenal dengan carok, maka dari itu, orang Madura dicap dengan kekerasan. Tapi, sebenarnya tidak. Orang Madura sangat ramah. Madura sangat ramah apalagi lawan tuturnya juga berlaku baik pada orang Madura. Perlu diketahui kenapa orang Madura mudah diterima di mana saja. Karena beberapa alasannya, misalnya saja, rasa persaudaraan yang tinggi. Karena orang Madura memegang prinsip, kalau kau pintar menghargai orang lain, maka engkau akan dihargai juga. Kata orang Madura, mon be'en pen terargeir orang lain, be'en bekal ergei kiyah.